Halo Halo guys jumpa lagi tentunya dengan gue disini di channel Tuan Muda Motovlog Ya di video kali ini gue mau re-unboxing nih guys re-unboxing apa langsung aja yuk kita lihat kripik kepiting ala Ibu Zoratun jadi ini malam gua bukan mau re-unboxing kerupuk kepiting tapi gue mau re-unboxing ya ini gue mau re-unboxing ini guys ini adalah intercom intercom V6 1200 dari vnetpon ya gunanya apa sih intercom ini intercom ini gunanya untuk lo cuap-cuap ke sesama temen lo mengguna motor lainnya ke sesama rider ataupun lo bisa cuap-cuap atau ngobrol dengan boncengan lo ya kurang lebihnya seperti itu seperti apa dalamnya tadaaa ya beginilah dalamnya seperti ini dalamnya guys nah ini adalah unitnya ini adalah mesinnya guys nah bentuknya bentuknya bentuk mesinnya seperti ini kemudian selain mesin apalagi yang ada di dalam kotak adalah nah ini nih jerauan jerauannya guys jerauannya nah ini ada ada micnya ada mic kemudian ada headsetnya nah ini headsetnya nah ini headset ini headset buat buat di kuping bukan buat di dada nih nah kemudian eh selain mic sama apa namanya headsetnya di sini juga ada injektornya terus ada nah ini dapat serbnya di guys nih dapat serb eh istilahnya perkat nih kayaknya kayaknya ini perkat-perkat buat di apa namanya headsetnya ini dapat dua kemudian dapet nah ini kayak semacam remonting nih guys nih nah ini yang buat di apa namanya ditempel di samping helm nih guys nih dalam di sini nah jadi mesin intercomnya ini akan ditempel di sini nah kira-kira kayak gitu nih kemudian dapat konsil konsil disini konsil ada ada apa namanya nih obeng kembang ada bentuk obeng kompeng kembangnya juga kemudian dapat dua baut dapat serep baut dua nah selain itu ada buku manual booknya nih buku manual buku petunjuknya di sini ada nih nah manual booknya seperti ini kemudian kemudian nah disini ada tata cara pemasangan juga ada eh tata cara tutorial apa namanya setting 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 intercomnya nah nah kira-kira seperti itu dan juga kalau untuk eh spesifikasi spesifikasi ini 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 eh pertama anti air yang kedua itu bisa pairing ke yang gua tahu ya nah ini bisa pairing ke semua handphone handphone Android ataupun iPhone kemudian eh bisa menerima panggilan telepon masuk juga bisa apa namanya support untuk stereo musik kemudian eh ini bisa-bisa-bisa pairing ke intercom lain bisa pairing ke intercom lain kecuali ya kecuali yang gua tahu itu Sena 20s itu nggak bisa dia karena mungkin sena 20s itu eh softwarenya itu nggak universal nah selain itu juga untuk ketahanan baterainya itu kita nih ngomong nih cuap-cuap itu eh itu bisa eh bisa sampai 7 jam itu ketahanan baterainya kita misalkan kita cuap-cuap terus itu bisa sampai 7 jam kalau misalkan kita standby aja nih kita nggak cuap-cuap itu bisa bisa eh 100 jam ya yang gua yang gua baca yang gua cari info itu kalau misalkan kita diumin aja dalam keadaan nyala itu bisa 100 jam nah gimana sih eh cara untuk nyalainnya nah ini pengaplikasi pengaplikasiannya juga mudah nih sampai berlibat gua pengaplikasiannya juga mudah di sini ada ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan ada sembilan tombol di sini guys di sini ada sembilan tombol sebenarnya gua belum gua belum coba semuanya ini gua kasih tahu yang sekiranya gua 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 udah coba aja ya mungkin di next video akan gua jelasin eh untuk semua tombol fungsinya untuk apa aja Nah pertama gimana kita untuk menyalakan nah menyalakan ini kita cukup pencet tombol ini nih guys nah yang gambar motor ini kita tekan terus sampai dia nah sampai dia lampunya berwarna merah kemudian biru nah ini nah kalau misalkan lampunya udah berwarna biru dia udah udah nyala nih udah on nah kemudian eh kalau untuk pairing sebenarnya kalau untuk pairing ke handphone ini sebenarnya cukup-cukup pencet eh pencet yang ini gambar gambar telepon nih warna hijau gambar telepon lo cukup pencet ini aja selama 3-5 detik nah sebelum lo pencet ini lo pastikan handphone lo itu bluetoothnya bluetoothnya di nyalain ya guys nah kita coba pencet sampai dia lampunya merah atau 3-5 detik lah nah kalau dia dia berwarna-warna klap klip merah-biru ini berarti dia sedang connecting nih sedang lagi pairing pairing ke handphone nah kebetulan disini juga gua nggak nyalahin bluetooth di handphone gua nah kira-kira kayak gitu kalau misalkan dia udah terkoneksi eh lampu indikator ini akan kembali berwarna biru nah kayak gitu nah kemudian kalau misalkan kita mau mematikan perangkat ini ya ini ada tombol kecil di sini kita tinggal pencet aja nah udah dia akan off dia akan eh nggak nyala lah nggak berfungsi kira-kira seperti itu guys kenapa gue beli eh intercom bluetooth Venom 1200 ya karena juga dari harganya terjangkau ya relatif lebih murah lah dibandingkan eh intercom yang lain kemudian juga pengaplikasiannya juga mudah gue juga udah coba untuk gimana komunikasi telepon komunikasi telepon lewat lewat intercom Venom ini itu jarak di atas enam di atas enam di atas enam ratus meter itu eh udah udah mulai agak-agak noise udah udah mulai koneksinya udah mulai terputus-putus Nah kalau di bawah 600 meter itu suaranya masih masih jernih gitu istilahnya untuk harganya sekitaran 500-600 ribu nah gimana kemana sih eh kalau untuk belinya gitu kalau untuk belinya itu kalian bisa cek Lazada atau toko online lainnya ya mungkin nanti eh link linknya akan gua cantumin di deskripsi kalian bisa cek sendiri disitu oke eh mungkin sekian dulu video dari gua kalau misalkan bagi kalian video ini bermanfaat dan kalian suka jangan sungkan untuk like comment share dan subscribe ya guys tetap dukung gua terus agar gua semangat berkarya ditunggu video-video gua selanjutnya bye-bye selamat menikmati